Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Putra Bungsu Presiden Jokowi yang juga ketemu PSI, Kaisang Pangarep, untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, surat undangan klarifikasi untuk Kaisang tengah dikonsep. Alex membantah KPK memeriksa Kaisang dalam ranah penindakan. Menurut Alex, upaya KPK meminta klarifikasi Kaisang terkait fasilitas jet pribadi masih ranah pencegahan. Kami akan mengundang untuk klarifikasi dan itu ranahnya ranah pencegahan. Saya tidak pernah bicara baik klarifikasi ini ke ranah penindakan. Ini masih berproses, tentu kami sih malah sebetulnya berharap, kalau menyangkut fasilitas prakret jet itu, saudara Kaisang sendiri yang mendiklir. Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Ubedilah melaporkan Kaisang ke KPK karena bergaya hidup mewah. Wadah mantan pegawai KPK IM57 Plus Institute mendesak KPK mengusut dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Menurut ketuanya Paswat Nugraha, ini jadi momentum bagi KPK untuk membuktikan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Momentum untuk KPK membuktikan bahwa meskipun anak kandung presiden yang saat ini diduga menerima fasilitas atau kemudian dugaan gratifikasi, itu juga tetap dilaksanakan pemeriksaan dan proses prosedur yang sama. Kita sekalian juga untuk membersihkan dugaan-dugaan adanya konflik of interest di dalam proses bisnis yang dibuka oleh si terduga Taipan dari Singapura tersebut. Apakah memang benar ada adanya konflik of interest dalam proses pembangunan bisnis maupun proses pembukaan-pembukaan kantornya. Sebelumnya, jurubicara KPK Tessa Mahardika menyatakan, lembaganya tidak berwenang memeriksa Kaisang soal dugaan gratifikasi jet pribadi karena bukan pegawai negeri maupun penyelenggaran negara. KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah itu merupakan gratifikasi yang menyentuh konflik of interest atau tidak karena yang bersangkutan bukan merupakan pegawai negeri ataupun penyelenggaran negara. Membela Kaisang, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina bilang tak ada yang salah naik atau menyewa jet pribadi. Namun karena sudah jadi sorotan, menurutnya Kaisang perlu memberi klarifikasi. Ya, mau tidak mau memang harus mengklarifikasi karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik apalagi beliau anak orang nomor satu di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita mengenai charter-mencharter atau penyelenggaraan private jet ini kalau kita mau jujur sih sudah lama ya. Banyak orang-orang kita, para pengusaha, terus para pejabat juga, terus artis. Bahkan kemarin kita lihat waktu pencapresan itu capres dari 01, 02, 03 itu memakai private jet semuanya. Tapi nggak ada yang dipermasalahkan. KPK berencana memanggil Kaisang untuk diminta klarifikasi penggunaan jet pribadi. Meski surat undangan tengah disiapkan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan akan lebih baik jika Kaisang mendeklarasikan status jet pribadi yang dipakainya lengkap dengan bukti atau melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK. Tim Liputan, Kompas TV. KPK berencana memanggil Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangerep, untuk dimintai klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat pelesiran ke luar negeri. KPK menyebut, kasus jet pribadi Kaisang masih di ranah pencegahan, bukan penindakan. Apakah dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang bisa diusut lebih lanjut atau hanya akan sebatas klarifikasi? Sudah ada Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Bu Yenti Garnasih. Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore. Bu Yenti, ini kan sedang disoroti betul. Memang Kaisang bukan pengelenggara negara, tapi hubungannya sebagai anak presiden. Anak dari pengelenggara negara tidak bisa dipisahkan. Apakah tepat kalau pintu masuknya untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi ini hanya lewatnya tadi, klarifikasi? Ya, itu kan desakan masyarakat sepertinya ya. Kemudian KPK melakukan langkah-langkah. Tapi sebetulnya saya melihat ada yang harus KPK lakukan lebih dari sekedar klarifikasi ini. Yaitu begini, tapi penyelidikan saja, bukan penyelidikan, penyelidikan. Ini kan ada gratifikasi berkaitan kemungkinan ini, ada fasilitas, fasilitas yang diberikan kepada anak presiden atau adik pres terpilih gitu ya. Nah, ini harusnya di dalam yang memberikan ini siapa? Ini yang memberikan siapa untuk kepentingan. Terus dia sendiri di Indonesia, dulu ini kalau nggak salah dari luar negeri kan ya, dia bagaimana, ada apa di situ. Gini, kita jangan-jangan, jangan-jangan ini adalah suap-menyuap untuk yang lain, tapi melalui yang bersangkutan, yang melalui Kaisang. Begitu kan, biasanya begitu. Misalnya minta jabatan kepada pejabat melalui istrinya. Kan begitu, memberikan sesuatu kepada istrinya. Jadi harus di dalam ini seperti itu. Yang memberikan fasilitas jet pribadi itu siapa? Siapa dalam artian gini? Dia mempunyai proyek apa tidak? Dia mempunyai kepentingan apa apa tidak? Makanya konflik of interest itu menjadi kata kunci ya, konflik of interest dan etika. Ini kan harusnya dua-duanya. Kalau hanya sekedar dilihat bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, maka tidak ada gratifikasi untuk yang bersangkutan kali ini. Tapi kan harusnya dipikirkan mendalam. Dikaitkan yang menerima ini bukan bersembarangan orang dan kondisi kita seperti ini sekarang ini kan. Dan ternyata juga menurut media itu bukan baru sekarang ini. Jadi menurut saya, ini harus betul-betul diklarifikasi dalam artian ini sebetulnya ada apa. Semuanya dilihat ada apa. Tapi memang yang bisa dilakukan secara penerapan hukum adalah penyelidikan dari KPK untuk ada kaitannya tidak jangan-janganin pintu masuk di mana yang bersangkutan menginginkan fasilitas juga yang memberikan itu menginginkan kemudahan untuk mendapatkan proyek atau mendapatkan apa dan berkaitan dengan orang yang bisa memberikannya. Orang yang bisa memberikan misalnya UMKM itu siapa? Apa kaitannya yang bisa memberikan itu dengan kaisang yang diberikan fasilitas jet pribadi? Itu ranah hukumnya seperti itu. Artinya talapan klarifikasi itu tetap harus dilakukan atau bisa langsung ke penyelidikan tadi untuk mencari dugaan tindak pidananya? Kalau penyelidikan harusnya sudah jalan. Penyelidikan itu kan tidak ada upaya paksa. Harus sudah jalan. Sudah ributnya seperti ini. Masyarakat ribut seperti ini. mereka jalani dalam penyelidikan cari-cari-cari gitu ya. Nah ini salah satunya. Kalau klarifikasi kalau yang bersangkutan bisa menjelaskan bahwa tidak ada konflik of interest bahwa dan yang bersangkutan juga mau hadir ya itu bagus lah supaya masyarakat itu kan kita kan tidak boleh apa-apa itu hanya mengandalkan pada hukum semata gitu. Hukum itu di bawah di dalamnya juga ada etika gitu ya. Ada moralitasnya gitu ya. Ini penting gitu. Bagaimana kita bagaimana penyelenggara negara atau negara ini bernegara ini tanpa ada etika hanya kepada hukum apalagi kalau hukum itu sendiri juga tidak dihormati gitu kan. Kita negara hukum. Tapi dalam hukum itu ada esensi esensi etika atau esensi moral ada nilai. Nah itu penting gitu. Jangan jangan begitu tidak ada hukumnya berarti tidak ada kewajiban apapun. Tidak. Pasti ada gitu. Karena ini ada sesuatu yang tidak wajar gitu. Yang dilihat oleh masyarakat tidak wajar. Sekarang alasannya apa? Apa dia yang minta fasilitas ataukah yang memberikan fasilitas jet itu yang menawarkan. Kalau begitu kan kita harus lihat kemungkinannya apa. Apakah sudah terjadi apa-apa? Apakah betul ini justru ucapan terima kasih atau gratifikasi hadiah karena yang memberikan fasilitas itu pernah mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu melalui orang terdekatnya yang diberikan ini. Ini yang sebetulnya harus menjadi konsentrasi. Jadi kalau bagi orang yang ingin mendapatkan sesuatu mendapatkan kemudahan yang kemudian sebetulnya dia akan menyuap tidak akan menyuap langsung kepada yang bersangkutan bisa jadi dia memberikan hadiah kepada orang-orang justru yang tidak tersentuh pada gratifikasi itu sendiri. Dan yang bersangkutan juga bisa tidak kena penyuapan karena memang tidak langsung. Ini yang sebetulnya yang harus di apa ya harus harus kita kuatkan penguatan integritas nasional integritas bangsa dalam hal memberikan menerima itu harus betul-betul dijaga kalau memang kita semangat untuk pemberantasan korupsi. Yang jelas ini sudah melukai rasa keadilan demokrasi. Kalau memang ingin sekedar memberikan sumbangan kenapa tidak disumbangkan kepada orang miskin saja kepada desa-desa kenapa yang disumbang orang yang sudah segalanya ada dan itu menimbulkan hal yang tidak baik menimbulkan hal-hal yang tidak etis di masyarakat itu mereka merasa terkoyak hatinya kenapa ya seperti ini. Ini yang pentingnya terjadi. Tapi kan yang lagi soroti juga soal kaitan perusahaan asal Singapura itu dengan keluarga Jokowi kemudian juga lewat revisi undang-undang KPK KPK kan ada di bawahnya eksekutif. Anda melihatnya berani ke KPK untuk menyelidiki KS-an? Kalau menyelidiki harus sudah jalan harusnya menyelidiki sudah jalan ya. penyelidikan itu kan belum-belum memanggil orang setelah naik oh ya ini ada kaitannya dengan penerimaan ini ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi kemungkinannya adalah penyuapan ya karena kan ada perusahaan yang berkaitan dan keluarga yang bersangkutan itu nanti nanti bahkan saya katakan ini juga pintu masuk untuk kemungkinan adanya penyuapan penyuapan kepada penyuapan kepada penyelenggara negara atau bahkan melawan hukum kepada orang-orang yang bisa memberikan proyek dalam hal ini kebanyakan kan itu pengadaan proyek yang jelas ya dimana kemudian melalui orang-orang tertentu dimana dia diberikan hadiah dan oleh karena itu ya ini kan sudah ada proyeknya berkaitan dengan undang-undang undang-undang KPK yang baru yang gak ada urusannya kok berani apa gak berani itu kan hanya tempatnya saja begini berkaitan dengan dengan lembaga independen apa tidak independen itu bukan urusannya urusannya adalah penegak hukumnya independen apa tidak Bu Yenti artinya kalau ada yang tidak wajar KPK bisa langsung bertindak salah satunya pintunya dari penyelidikan kita tunggu transparansi dan keberanian KPK untuk mendalami dogan gratifikasi ini Bu Yenti Garnasi terima kasih sudah berbagi untuk Kompas Petang selamat menikmati selamat menikmati